Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas manajemen teknologi dan inovasi kelas F akan mempresentasikan proposal tesis kami. Perkenalkan, nama saya Fitri Olihar Rahma. Dan saya Imro Atus Olihar. Berikut slide kami. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan terkait penerapan teknologi pada Sistem Manajemen Improval Lintas Divisi di PT. Kalking Primakol. Untuk isi yang akan kami sampaikan ada tiga poin utama yaitu pendahuluan, kajian bustaka dan landasan teori, dan yang ketiga, metode penelitian. Untuk pendahuluan sendiri nanti akan berisikan latar belakang rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian. Untuk latar belakang sendiri, kami ambil studi kasus di PT. Kalking Primakol yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan yang beroperasi di industri secara ketat dengan berbagai divisi dan pemangku kepentingan operasi penambangan perusahaan yang melibatkan tahapan eksplorasi, produksi, hingga pemasaran pada masing-masing departemen yang berbeda seperti eksplorasi, pertambangan, geologi, logistik, maupun penasaran. Oleh karena itu, diperlukan Sistem Manajemen Persetujuan yang kuat dan integrasikan semua divisi dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa keputusan dibuat secara efisien dan efektif. Untuk rumusan masalah sendiri ada empat poin utama, yaitu yang pertama, apa saja permasalahan terkait Sistem Manajemen Approval tertulis antar divisi yang diterapkan, bagaimana pengaruh teknologi pada Sistem Manajemen Approval antar divisi terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan, dan yang ketiga, bagaimana solusi teknologi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan terkait Sistem Manajemen Approval antar divisi, dan yang keempat, bagaimana tingkat kesiapan teknologi maupun inovasi terhadap solusi yang ditawarkan. Untuk tujuan penelitian sendiri, yang pertama, mengidentifikasi terkait permasalahan Sistem Manajemen Approval, kemudian yang kedua, mengidentifikasi terkait penerapan teknologi pada Sistem Manajemen Approval terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan, dan yang ketiga, merumuskan rekomendasi solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan Sistem Manajemen Approval tersebut, dan yang keempat, menganalisa dan menguji terkait kesiapan teknologi maupun inovasi dan solusi yang ditawarkan menggunakan tiga metode, yang pertama, teknologi readiness level, yang kedua, innovation readiness level, dan yang ketiga, ada open innovation. Untuk manfaat penelitian sendiri, ada berbagai manfaat untuk berbagai macam aspek pemangku kepentingan, yang pertama, ada dari segi praktisi, sebagai insight terkait metode baru yang diterapkan, guna mengoptimalkan kinerja perusahaan, dan untuk akademisi sendiri, penelitian ini sebagai bahan kajian terkait studi manajemen teknologi inovasi yang harapannya dapat diterapkan bagi perusahaan sendiri membantu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat, dan meningkatkan efisiensi, pengurangan kesalahan, transparansi maupun keselarasan yang lebih baik dengan strategi dan sasaran keseluruhan perusahaan. Selanjutnya adalah kajian pustaka dan landasan teori. Pertama, profil perusahaan di mana PT. Kaltim Primakul merupakan salah satu perusahaan dengan unit bisnis utama yang bergerak di bidang pertambangan. Perusahaan ini terdiri atas beberapa divisi yang kemudian dalam masing-masing divisi terdapat beberapa departemen di dalamnya. Banyaknya divisi maupun divisi yang bersinggungan mengakibatkan kompleks dan panjangnya sistem approval agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Realitanya, banyak perusahaan yang masih menggunakan metode sistem manajemen approval secara konvensional atau tertulis yang dalam penerapannya. Banyak sekali kelemahan dari metode ini, mulai dari potensi adanya dokumen yang hilang, related parties lupa atau terdistraksi, dan faktor-faktor lainnya yang dapat menghambat proses approval yang seharusnya diestimasi dapat selesai dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu selanjutnya divisi. Divisi dalam konteks organisasi itu mengacu pada sekompok karyawan atau departemen yang bertanggung jawab atas fungsi bisnis atau lini produk tertentu menurut Thompson, Peter Part, Gambles, dan Stigland pada tahun 2020. Lalu divisi sering dibuat untuk meningkatkan efisiensi organisasi karena memungkinkan manajemen yang lebih terpusat dan fungsi atau produk tertentu oleh grant pada 2016. Lalu teknologi. Teknologi dapat didefinikan sebagai aplikasi, praktis, dan pengetahuan ilmiah untuk memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kualitas hidup. Ini telah mengubah cara orang bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi satu sama lain. Memberikan manfaat seperti meningkatkan produktivitas, komunikasi, dan akses ke informasi. Berbagai jenis teknologi seperti teknologi informasi, bioteknologi, nanoteknologi, dan teknologi energi memiliki alat dan aplikasi uniknya sendiri. Menurut Rocho dan Brainbridge pada 2002. Lalu, penetapan sistem. Penetapan sistem adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan memilih sistem atau teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Proses ini melibatkan beberapa langkah, antara lain mengumpulkan persyaratan, mengevaluasi opsi yang tersedia, dan memilih sistem terbaik. Manfaat utama dari penetapan sistem adalah membantu organisasi menyelaharaskan investasi teknologi dengan tujuan bisnis. Dengan memilih sistem yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan menjadi lebih kompetitif di pasar. Menurut Kim Dandy pada 2015. Lalu, selanjutnya, Approval Management System. Itu atau disingkat AMS, mengacu pada proses mengelola dan merampingkan proses persetujuan dalam suatu organisasi. AMS sangat penting untuk organisasi karena mungkin mereka untuk mengelola dan melacak proses approval memastikan bahwa semua permintaan ditangani secara tepat waktu dan efisien, menurut Kumar tahun 2020. Salah satu manfaat utama dari sistem manajemen approval adalah memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses approval-nya, menurut Levi Kee pada 2015. Lalu, selanjutnya, SWOT Analysis. SWOT Analysis adalah alat perencanaan strategis yang membantu perusahaan mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal mereka dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, menurut Hei dan Singh pada tahun 2016. Lalu, SWOT Analysis dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk strategi bisnis, pemasaran, dan pengembangan produk, menurut Thomson pada tahun 2014. Pada gambar di sisi kanan, dapat dilihat contoh SWOT Analysis menurut Bonisi dan Galea pada 2015. Lalu, berikut SWOT Analysis PT. Kaltim Primacool, di mana stansnya, pertama, memiliki cadangan batubara yang besar, mencapai 7,3 miliar metric ton, berada di posisi yang kuat pada pasar industri batubara di Indonesia. Tim manajemen dengan keahlian di industri pertambangan, komitmen terhadap praktik pertambangan, berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial. Lalu, selanjutnya, weakness. Ketergantungan pada pasar batubara, dipengaruhi resiko regulasi dan perubahan kebijakan pemerintah. Ketergantungan pada kontraktor eksternal untuk aspek-aspek tertentu, dan tantangan lingkungan seperti pengolahan limbah dan sumber daya air. Lalu, oportunitasnya, antara lain, perluasan pembangkit listrik berbahan batubara di Indonesia dan negara-negara Asia, diversifikasi ke jenis energi atau mineral lain, inovasi dalam teknologi pertambangan dan perluasan pasar ekspor ke negara lain. Lalu, tritsnya atau ancaman, persaingan dari perusahaan pertambangan batubara lain di Indonesia dan negara lain, penurunan permintaan batubara meningkatnya fokus ke sumber energi terbarukan dan peraturan lingkungan dan pajak. Lalu, selanjutnya, bisnis model canvas. Bisnis model canvas adalah alat manajemen strategis yang membuat bisnis untuk merancang dan menantang dan memutar model bisnis mereka. Ini adalah kerangka kerja visual yang menggambarkan blok bangunan utama bisnis dan hubungan mereka satu sama lain. Menurut, menurut Osterwalder dan Pignall pada tahun 2010. Pada gambar di sisi kanan dapat lihat bahwa contoh BMC menurut Osterwalder dan Pignall pada tahun 2010. Lalu, selanjutnya, ini adalah BMC dari PT. Calteam Primacool. Dimulai dari customer segment di mana perusahaan pembangkit listrik, lalu pasar ekspor seperti Cina, India, Korea Selatan, Jepang, dan lainnya. Industri lain yang menggunakan batubara seperti semen, kertas, baja, dan lainnya. Lalu, value proposition-nya, batubara berkualitas tinggi dengan kandungan belerang rendah. Jaringan batubara yang besar, jaringan infrastruktur, dan logistik yang mapan. Komitmen terhadap praktik pertambangan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Lalu, channels-nya, pertama, penjualan langsung ke perusahaan pembangkit listrik dan industri lainnya. Ekspor melalui perusahaan perdagangan internasional, dan platform penjualan online dan portal pelanggan. Lalu, customer relationship-nya, pertama, kontrak jangka panjang dengan perusahaan pembangkit listrik. Komunikasi reguler, dan dukungan layanan pelanggan. Solusi khusus untuk kebutuhan pelanggan tertentu. Lalu, selanjutnya, revenue steam-nya dari pendapatan penjualan dari batubara dan produk terkait. Pendapatan dari pembangkit listrik dan listrik berbahan bakar batubara. Lalu, key resource-nya, cadangan batubara dan operasi pertambangan, jaringan infrastruktur dan logistik, seperti terminal pemuatan batubara, pembangkit listrik, dan lainnya. tenaga kerja terampil dan tim manajemen, memiliki lisensi dan izin. Lalu, key activities-nya, eksplorasi penambangan cadangan batubara, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur dan jaringan logistik, inisiatif pengelolaan lingkungan dan pengembangan masyarakat, penjualan dan pemasaran produk batubara. Lalu, key partner-nya, yang pertama, kontraktor untuk jasa pertambangan dan peralatan, perusahaan perdagangan untuk pasar ekspor, dan instansi pemerintah untuk kepatuhan terhadap peraturan. Lalu, cost structure-nya, pertama, biaya tenaga kerja dan peralatan untuk operasi penambangan, biaya pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur, dan jaringan logistik, biaya pengelolaan lingkungan dan pengembangan masyarakat, biaya kepatuhan terhadap peraturan dan pajak. Lalu, setelah, teknologi readiness level atau TRL itu, keberhasilan penerapan atau implementasi teknologi dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain, oleh kesiapannya. Kesiapan teknologi dapat bermakna ganda, yaitu kesiapan teknologi itu sendiri, untuk diterapkan sesuai dengan tujuan penciptaan, dan kesiapan penerima, calon penerima atau pengguna teknologi itu sendiri, menurut Taufik, pada tahun 2023. Lalu, innovation readiness level atau IRL. Penggunaan IRL bertujuan untuk menerangkan perkembangan inovasi dan mendorong implementasi inovasi yang lebih efektif di atas siklus kehidupan, menurut Taufik, pada tahun 2023. IRL berfungsi sebagai model kesiapan inovasi umum yang dapat digunakan untuk manajemen proses inovasi atau manajemen inovasi di industri atau institusi atau lembaga. IRL juga membantu manajemen organisasi memantau kemajuan inovasi dan mendapatkan wawasan tentang mengapa inovasi itu penting dan mendorong utama membantu mereka meneksekusi lebih efektif di sepanjang siklus hidup Taufik pada tahun 2023. Open Innovation adalah pendekatan inovasi yang melibatkan kolaborasi dan pertukaran ide dan pengetahuan lintas batas organisasi. Daripada hanya mengandalkan sumber daya internal untuk inovasi, inovasi terbuka berupaya memanfaatkan sumber daya dan keahlian eksternal untuk mendorong inovasi. Pendekatan ini menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir karena perusahaan mengakui manfaat berkolaborasi dengan mitra eksternal untuk mendorong inovasi menurut Chessport pada tahun 2003. Lalu, segini penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Pertama, menurut penelitian yang dilakukan penelitian oleh Gandhi, Kinolewar, Netak, dan Syahare pada tahun 2023 dengan judul A Blockchain-Based Data-Driven Taskworthy Approval Process System. Tujuan dari penelitiannya untuk menyajikan sistem proses persetujuan atau BAPS berbasis blockchain baru untuk membangun rasa saling percaya antara pengirim dan otoritas yang menyetujui. Lalu, dalam penelitiannya itu metodologi desain dalam hal persehatan funksional dan pemetaan dengan elemen dan teknologi blockchain penting yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem ini. Hasil dari penelitiannya, pendekatan yang disarankan dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin dan meningkatkan transparansi antara pengguna dan otoritas. Selain itu, menghilangkan masalah seperti salah penempatan kertas. Keterkaitan dengan penelitian memberikan gambaran peneliti terkait sistem manajemen approval pada perusahaan dan dampak atas penerapannya. Lalu selanjutnya, penelitian oleh Orozco dan Gunman pada tahun 2022 dengan judul Readiness for Innovation of Emerging Grace-Based Business. Tujuan dari Minatin itu menggunakan IRL yang dibangun pada tujuh bidang fokus teknologi, bisnis, haki, kekayaan intelektual, pelanggan, team, dan kesiapan dana untuk mewujudkan bio-based ekonomi. Lalu metodenya, necessary condition analysis atau NCA untuk mengidentifikasi faktor pembatas dan penghambat dalam situasi bisnis yang sebenarnya. Hasil penelitian, hal yang paling membatasi pada praktiknya adalah customer awareness, invent conventional technologies, and pausity of long-term investment. Keterkaitannya, gunakan variable innovation readiness level terhadap penerapan teknologi dan inovasi yang meluatkan beberapa variable yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu penelitian oleh Aki Dawati dan yang lainnya pada tahun 2022 dengan judul Teknologi Readiness and Economic Benefits of Swapable Battery Standard Its Implication for Open Innovation. Tujuan dari penelitian itu mengusulkan model yang dapat digunakan untuk mengukur teknologi readiness level pada pemangku kepentingan di IMSB dalam menerapkan standar baterai swapable atau SB. Metode yang digunakan mengembangkan kerangka teknometrik dan manfaat ekonomi standar metodologi ISO 2.0. Hasil penelitiannya, nilai koefisien konstitusi teknologi atau TCC dan laba sebelum bunga dan pajak EBIT mewakili kelayakan standar SP. Metode yang diusulkan dapat mengevaluasi titik lemah dan mengusulkan strategi untuk meningkatkan teknologi readiness dan manfaat ekonomi standar SP. Keterkaitannya, variabel teknologi readiness level dan Open Innovation pada penelitian memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Lalu selanjutnya, penelitian keempat oleh Forseca, De Melo, Solemo, Feitas, Begnos, dan Baisil pada tahun 2021. Dengan judul Reprint from Open Innovation Project to Open Innovation Project Management Capabilities A Project Based Approach Tujuan dari penelitian ini mengelola Open Innovation Project dengan mengenai pengalaman dari proyek untuk membangun kemampuan sistematis. Metodenya menggunakan Project Building Capability Framework Hasil dari penelitiannya, pengalaman sebelumnya di tingkat proyek dan organisasi menawarkan lahan supur untuk munculnya proyek garda depan pada bidang manajemen proyek. Untuk bidang inovasi terbuka, makalah ini memberikan pendekatan berorientasi proyek untuk pembahasan adopsi inovasi terbuka di perusahaan. Lalu keterkaitannya, Open Innovation Project pada penelitian ini memberikan gambaran atas penerapannya kepada penulis. Selanjutkan, terkait metode penelitian. Metode penelitiannya sendiri ada tiga yang pertama, identifikasi dan analisa permasalahan menggunakan SWOT yaitu kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi posisi kompetitif perusahaan untuk mengembangkan perencanaan strategis melalui faktor internal dan eksternal yang berpotensi untuk saat ini maupun masa depan. Dari analisis SWOT, kemudian penulis membuat BMC terkait PTK Limprimacol untuk memberikan gambaran yang lebih luas terkait perusahaan. Dan kemudian diidentifikasi terkait kesiapan teknologi dan inovasi yang akan diterapkan menggunakan metode TRL, IRL, dan Open Innovation. Untuk langkah-langkah penelitiannya sendiri ada sembilan tahapan mulai dari identifikasi masalah, penentuan tujuan penelitian, desain penelitian, pengumpulan data, analisa data, interpretasi hasil penelitian, penarikan kesimpulan, rekomendasi, dan akhirnya ada di pelaporan. Dan kemudian untuk sumber datanya sendiri ada dari dokumen internal perusahaan, laporan binerja, wawancara dengan pengambil keputusan, studi literatur, dan riset terkait. Sedang untuk alat pengumpulan data sendiri dapat melalui kuisyoner, wawancara, dan observasi. Untuk teknik pengolahan datanya ada delapan langkah yang kami lakukan kelak. Yang pertama pengumpulan data, kemudian data-data tersebut diperiksa, untuk kemudian dikodekan. Dan pada tahapan selanjutnya, data tersebut dianalisa secara deskriptif dan inferensial untuk diinterpretasikan dan kemudian disajikan dalam bentuk telak report dan diverifikasi hasil datanya tersebut. Nah, berikut referensi atau daftar pustaka yang kami gunakan. Ada mulai dari ke tema dengan Journal of Open Innovation Technology hingga System Determination for IT Project Success Journal Business Research di tahun 2015 oleh Kim dan Lee. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami paparkan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.